Wakil Menteri Pertahanan RI M. Herindra mengatakan bahwa pasukan perdamaian dari Indonesia akan dikirim ke Palestina, namun pihaknya masih menunggu persetujuan antara dua pihak yang berkonflik, yaitu Israel dan Palestina. Setelah pengiriman pasukan perdamaian disetujui, Indonesia akan diberi mandat di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Herindra menyampaikan hal itu dalam rapat kerja antara Komisi 1 DPR dan Kemenhan, TNI dan Kemenku di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Perubahan sipil yang saat ini ada di Gaza. Nanti bisa kita ngirim ke rumah sakit lapangan, maupun nanti juga kita bisa mengevokasi rumah sipil yang ada di Gaza untuk di bawah ke Indonesia. Herindra mengatakan Indonesia harus tetap menjaga kenetralan. Ia menyebut pasukan yang akan dikirim ke Palestina harus tetap netral. Dengan begitu, prajurit yang ditugaskan tidak berpihak ke salah satu pihak yang bertikai. Lebih lanjut, Panglima TNI Agus Subianto juga menjelaskan prosedur mengenai pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza tersebut. Jadi nanti kita akan membentuk, menikah ada komposit yang terdiri dari batalion sport, batalion seni, kemudian batalion kesehatan, dan batalion perbekalan. Di sana, dan juga selain pasukan, kita juga menyiapkan buah KRI, KRI rumah sakit, KRI Rajiman dan Suharso. Ini bisa merawat di dalam KRI, kemudian juga ada unit dari isoperasi kelas 1, kemudian juga ada exp di dalamnya, dan ada UGD. Herindra menyebut, Indonesia harus ikut menjaga perdamaian dunia sesuai mandat dari konstitusi. Dia memastikan, Indonesia akan melaksanakan mandat tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar mengatakan, pihaknya siap mengirimkan pasukan untuk melakukan misi perdamaian di Gaza, Palestina. Hal itu dikatakan Gumilar, merespon pernyataan Menhan Prabowo Subianto yang akan menerjunkan TNI dalam misi perdamaian. Terima kasih telah menonton!